Intro Hai neighbors, selamat datang di Snap Vlog yang kedua. Kali ini kita akan mereview kantor saya sendiri yang berlokasi di Distrik 8 SCBD Sudirman. Suasananya sangat warm. Salah satu best view adalah ketika kita bisa melihat skylight dari Jakarta. Dan di sebelah kiri saya ada 5 directors room. Ruangan untuk staff kita. Ini tempat saya biasanya talk show, podcast dengan teman-teman saya. Intro Hai neighbors, selamat datang di Snap Vlog yang kedua. Kali ini kita akan mereview kantor saya sendiri yang berlokasi di Distrik 8 SCBD Sudirman. Intro Dan ini merupakan kantor representatif dari Trinity Land. Dan teman-teman kalau lihat disini suasananya sangat warm. Ya, sangat hangat. Karena ini memang warna atau situasi atau ambience yang memang kita ingin tonjolkan ketika kita melihat logo dari Trinity Land sendiri. Jadi logo dari Trinity Land sendiri kan itu majority warnanya adalah gold dan sedikit agak brown ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman yang notice logo Trinity ini baru berubah tahun 2018. Ya, sebelumnya logo nggak seperti ini. Dari 2010 sampai 2018. 2018 kita baru buat satu logo. Kita rebranding logo baru itu Trinity Land. Sebelumnya adalah Trinity Property Group. Interior designer yang mendesain kantor ini adalah Ethospace dari Singapur. Waktu kita memberikan brief yang kita ingin tekankan. Yang pertama kita lihat kita pakai lantai marble. Kemudian disini kita juga pakai warna-warna gold ya. Dan untuk bisa memberikan satu situasi yang lebih hangat. Nah, disini kita pakai stripe kayu. Jadi kalau teman-teman lihat banyak garis-garis kayu. Sebenarnya alasnya sederhana ya. Kalau kita lihat logo Trinity kan banyak garis-garisnya. Saya bilang gimana caranya supaya orang merasakan logo Trinity tapi di interior. Yaitu dengan memberikan garis-garis kayu seperti ini. Nah, disini kalau kita lihat stripe lampu ini. Ini warnanya bisa kita ganti-ganti ya. Nanti kita akan coba ganti-ganti setelah ini. Nah, ini adalah waiting launch. Jadi untuk tamu-tamu menunggu. Kita juga masih pakai suasana atau mood atau ambience yang sama. Kemudian disini ada meeting room yang pertama ya. Atau mini meeting room. Disini jendela bisa kita tutup. Yang saya suka dari meeting room ini adalah view-nya. Salah satu best view adalah ketika kita bisa melihat skylight dari Jakarta. Cuman sayangnya disini lagi hujan ya. Jadi nggak ketemu kelihatan. Tapi disini harusnya kalau lebih cerah kita bisa lihat seluruh gedung-gedung tinggi dari Jakarta. Karena lokasinya ada di SCBD. SCBD itu adalah Manhattan-nya Jakarta. Jadi kalau di New York punya Manhattan. Billionaire's Row. Nah, kalau di Jakarta kita punya SCBD. Ya, gedung-gedung tertinggi, pecahkan langit, semua ada disini. Perfect banget ya kalau kita bisa meeting kecil. Disini kapasitas 1, 2, hanya 6 orang. Tapi dengan view yang the best. Kita coba explore warna lampu ya. Ini dari red, ambience-nya bisa kita ganti seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat disini. Ini ada pilihan ambience ya. Misalkan kita pilih nomor 2. Nah, langsung redup. Nomor 3. Nomor 4. Oke, nah ini mulai redup. Kemudian nomor 5. Nah, kita lihat ya. Ini sekarang warnanya berubah jadi biru. Tadi merah, kemudian jadi biru. Sekarang kita ubah moodnya lagi jadi 7. Mati semuanya ternyata kalau 7. 8 juga mati semuanya. Oke, jadi ada pilihan biru. Ada merah. Sekarang kita kembalikan ke merah. Nah, sekarang kita akan masuk ke VIP launch. Jadi, VIP launch disini kalau kita lihat ya. Namanya VIP, tapi kok tembus pandang. Dari lobby, kok bisa melihat ke dalam. Tapi nggak perlu khawatir karena kita bisa membuat kaca ini tiba-tiba langsung memutih. Jadi, orang-orang biasa dia tidak bisa melihat tamu-tamu atau obrolan kita di VIP launch. Nanti kita akan lihat. Di VIP launch ini, ya, disini kita punya satu coffee machine dengan kapsul. Di bagian dalam juga ada wine sealer sebenarnya untuk kita bisa minum wine collection. Disini nggak terlalu besar, tapi ini untuk obrolan-obrolan lebih warm. Kalau misalkan kita butuh privacy, kita bisa tutup. Lalu kemudian kita bisa buat ini jadi ruangan yang private. Bukan cuma private sampai ke lobby, tapi ke meeting room. Di sana juga buruk. Kita bisa buka lagi seperti ini. Ya, hitungan detik. Nah, disini kita menggunakan konsep drop ceiling. Dan kalau teman-teman lihat lagi, disini juga lampunya. Itu bisa kita ganti ambiencenya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan mood kita itu lagi ingin lebih hangat, ya. Kita bisa... Nah, ini suasana lebih hangat, nih. Kalau yang tiga, agak lebih terang. Yang keempat, nah, ini suasana launch. Jadi kalau kita mau ngobrol lebih santai. Kemudian kita minum wine, kita bisa pakai lampu seperti ini. Dan mungkin ada yang bertanya, Pak, di mana cahaya matahari? Di mana jendelanya? Cahaya matahari, tadi kita sudah lihat view-nya di ruangan meeting pertama. Kemudian cahaya matahari kedua ada di daerah untuk staff atau karyawan. Sekarang kita akan lihat di lorongnya. Nah, teman-teman perhatikan, untuk merubah transisi ruangan, sometimes kadang-kadang kita butuh transisi. Kita butuh sesuatu untuk membuat transisi. Yang pertama adalah kita lihat ini. Ini adalah partisi untuk membuat transisi ruangan, tetapi kita juga ingin menggunakan transisi ini, nggak hanya sekedar transisi, tapi tempat untuk bisa menaruh piagam dan menghargaan kita. Jadi sekali lagi, transisi, partisi, tapi kita juga manfaatkan sebagai tempat untuk menaruh piagam kita. Nah, transisi kedua untuk bisa merubah konsep ruangan adalah dengan menggunakan materi yang berbeda. Dari marble, ketika kita masuk ke ruangan yang memang lebih serius, kita menggunakan karpet custom. Ini custom karpet yang kita buat. Di sini, lorongnya cukup panjang, dan di sebelah kiri saya ada 5 directors room. Ada ruangan saya, ada ruangan Pak Ishak, ada ruangan Pak Setian, ruangan Pak Yu, ruangan Pak Vito. Ini cukup panjang. Dan ini kita kasih kaca, kenapa nih? Ada yang bingung ya? Kaca atau cermin akan selalu memberikan kesan yang luas. Sekali lagi, ini mungkin hanya 1,8, 1,2, 1,4, saya nggak terlalu hafal. Untuk memberikan kesan luas, ini mesti pakai cermin. Di sini kita lihat ada ornament daun ya, karena kita ingin kasih tahu bahwa kita merupakan developer dari Indonesia. Kita ingin menonjolkan unsur keindonesian kita juga. Kenalin, ini Bu Susi, corporate secretary kita. Ya, jadi kita masih 70% work from home. Nah, di sini ada kantor. Direksi kita ada 5 kantor. Nah, seperti yang saya katakan, semua ruangan direksi itu mendapatkan view dan cahaya. Salah satu best view, kenapa? Karena ada dua ya. Ada dua view. Inilah kenapa you need cook ya. Tengah-tengah kenapa ada block, Pak? Ini adalah kolom. Karena ini kan lantai 18. Jadi, ada kolom struktur dari bawah sampai ke atas. Tapi kolom ini bisa kita siasatin dengan cara kita memberikan cermin, jadi nggak kesannya bahwa ini kolom. Karena ini sebenarnya asli adalah kolom. Kita akan ke ruangan yang satunya lagi. Oke, sama seperti ruangan direksi yang hook tadi. Ini juga ruangan direksi. Di sini kita kasih cahaya, jadi kita bisa ngintip juga. Sekarang kita akan lihat ke beberapa ruangan lain. Ini juga ruangan direksi. Ini tempat saya biasanya talk show, podcast dengan teman-teman saya. Oke, ini adalah ruangan war room. Setelah kita ngelihat, di sebelah sisi kiri adalah director's room. Di sebelah kanan adalah war room atau ruang meeting besar. Ini adalah ruangan untuk staff kita. Hanya ada 14 kursi di sini. Nah, kenapa nggak banyak? Karena ini adalah treasury office, jadi bukan operational office. Dan kita punya operational office, nanti mungkin kapan-kapan kita akan ajak tour juga. Itu di APL Tower di Central Park dan juga ada di Alam Sutra. Dan di sini, kalau kita lihat ya, 14 staff kita bisa mendapatkan view. One of the best view. Di sini kalau teman-teman lihat, di situ ada banyak gedung, banyak pecakar langit. Dan yang paling saya suka adalah pantry-nya. Ini bikin saya iri juga. Kenapa? Karena di sini salah satu pantry yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat eksklusif. Ada microwave juga. Kalau misalkan lagi aktif, kita taruh mesin kopi, mereka bisa ngopi, ngeteh, snacking. Dan kita juga pisah ya. Akses dari para staff, dan juga akses direktan itu dipisah. Kalau akses tadi yang kita lewat adalah akses untuk tamu-tamu penting. Nah, sementara kalau untuk staff, nanti mereka akan lewat akses sini. Dengan luas 500 meter persegi, kita bisa membuat desain interior sesuai dengan ambience dan mood yang kita inginkan. Terima kasih telah mengunjungi kantor Trinity Lens secara virtual. Buat teman-teman yang ingin kira-kira, ayo Pak Bong review properti lain, interior lain, silakan bisa drop your comment below. Dan jangan lupa untuk subscribe, supaya teman-teman nggak ketinggalan snap vlog yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!